Selasa siang, Wakil Presiden Yusuf Kala pastikan kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur sudah sesuai aturan. Yusuf Kala bahkan akui dirinya lah yang berikan izin penggunaan lahan hak guna usaha tersebut kepada Prabowo, saat dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden menampingi SBY pada 2004 lalu. Jika jelaskan, lahan PT Kiani Kertas yang merupakan aset kredit budget itu dibeli Prabowo seharga 150 juta dolar AS dan dibayar secara tunai. Yang itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Ini adalah yang salah sebenarnya bahwa Prabowo memang menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Sama yang salah untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau pelihar gitu pengusaha Singapura dan Malaysia. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebelumnya pada debat kedua Pilpres yang digelar 17 Februari 2019 kemarin, Capres nomor urut 01 Joko Widodo sebutkan, Prabowo Subianto memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare lahan di Aceh Tengah saat menjawab pertanyaan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Capres yang diusung Koalisi Adil Makbur tersebut pun akui dirinya menguasai ratusan ribu hektare lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dalam bentuk hak guna usaha. Prabowo pun mengaku siap mengembalikan lahan tersebut jika negara membutuhkan. Tim Liputan melaborkan untuknya. Dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Terima kasih telah menonton!